Bencana yang sama, saudara, juga terjadi di Kabupaten Pekalongan. Hujan yang mengguyur wilayah perbukitan selama tiga hari mengakibatkan bencana tanah bergerak melanda Desa Bodas, Kecamatan Kandang Serang, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Akibatnya, puluhan rumah warga rusak di bagian lantai dan pondasi karena pondasi bergerak. Tanah bergerak yang melanda Desa Bodas, Kandang Serang, Kabupaten Pekalongan merusak kurang lebih 95 rumah. Rata-rata kerusakan pada area lantai rumah, lantaran pondasi yang bergerak. Ada pula rumah warga yang saat ini kondisi bangunannya sudah miring dan terpaksa disanggak dengan bambu. Bencana tanah bergerak disebabkan curah hujan tinggi yang mengguyur di wilayah Desa Bodas sejak tiga hari terakhir. Bagaimana waktu itu? Enggak, enggak terdapat suara apa-apa. Terus tiba-tiba retak gitu? Tiba-tiba retak. Saya ingat, Ibu, pada waktu itu apa yang pertama kali didengar atau diketahui, Ibu? Enggak ada mendengar apa-apa. Enggak ada kerasa getaran? Enggak ada, getaran. Aktivitas waktu itu apa, Ibu? Saya sedang ambil rumput, ibu. Enggak di rumah. Tiba-tiba pulang sudah begini. Bencana tanah longsor juga melanda area persawan milik warga. Total ada lima hektare sawah milik warga yang terdampak tanah longsor dengan lebar 250 meter dan kedalaman 10 meter. Hujan dari hari Jumat, Sabtu, Minggu, dan hari Seninnya pagi itu terjadi longsor dan longsor awal itu di daerah pertanian yang sebelah selatan pemukiman. Dan untuk terjadi tanah retak-retak dan bergeser, itu kurang lebih pukul 10 siang itu untuk pemukiman itu sudah mulai retak-retak. Itu hari Senin ya, Pak? Iya, hari Senin. Wah, itulah panjang longsoran seberapa parah, Pak? Untuk panjang longsoran itu kira-kira sekitar 1,5 dari pemukiman sampai ke ujung kali. Panjangnya sekitar? Sampai 3 kilo enggak, Pak? Enggak ada? Enggak ada. Untuk lebarnya sendiri sekitar berapa itu? Untuk lebarnya sekitar 1,8-an hektare untuk lebar. Pemerintah desa hingga kini masih berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk mengetahui solusi penanganan tanah bergerak. Ari Himawan, Kompas TV, Pekalongan, Jawa Tengah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah